Intro Halo, AFE Akademian. Kita bertemu kembali dalam AFE Akademian. AFE Akademian, dalam mengerjakan projek yang begitu kompleks, kita memerlukan cara yang sistematis, yang dapat memahami hubungan antarabagian dalam seluruh projek yang saling berhubungan dan melakukan pendekatan dengan cara yang integratif secara keseluruhan. Nah, untuk memudahkannya, projek manajemen menggunakan pendekatan projek manajemen knowledge area, yaitu bidang pengetahuan yang penting yang harus diketahui oleh setiap projek manajer yang akan membantu mensistematisasi projek yang kita lakukan dan tentunya bisa memprioritaskan proses-proses apa saja di dalam projek agar dapat menghasilkan pelaksanaan projek yang sukses. Nah, kalau misalkan kita belajar projek manajemen proses grup dalam proses yang vertikal, maka projek manajemen knowledge area adalah materi pokok teknis yang kita bisa jadikan sebagai bagian dari horizontal dalam projeknya kita. Baik, AFE Akademian, dalam projek manajemen knowledge area, ada 10 knowledge area yang harus kita pahami. Yang pertama, kita bicara tentang projek integration manajemen. Di sini kita berbicara bagaimana kita merekatkan semua aktivitas yang ada di dalam projek kita. Dari mulai mengidentifikasi, kemudian mendefinisikan, kemudian bagaimana mengkombinasikan, menggabungkan, dan juga mengkoordinasikan semua proses-proses yang ada di pekerjaan kita. Dan tentunya, dalam proses integrasi ini adalah meng-cover semua proses grup yang ada dalam pekerjaan di projeknya kita. Terus yang kedua, kita ada projek scope manajemen. Dalam projek scope manajemen, kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu jelas dilakukannya. Kemudian, ada juga apa yang tidak boleh dikerjakan dalam projek kita. Kemudian, ini juga membutuhkan bagaimana kita bisa mengkomplitkan atau menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Semuanya ada di projek scope manajemen. Yang ketiga, kita berbicara projek schedule manajemen. Dalam bagian ini, kita akan mengelola waktu projeknya kita. Bagaimana kita mulai identifikasi aktivitas apa saja yang ada di projek kita. Kemudian, dari masing-masing aktivitas itu, kita akan membuat rangkaian hubungannya, sehingga kita akan mendapatkan durasi projeknya kita. Dan ini juga penting untuk memastikan adanya aktivitas kritis di projek kita yang tidak boleh telat sama sekali. Nah, kemudian yang keempat, kita berbicara tentang projek cost manajemen. Dalam bagian ini, kita membicarakan bagaimana membuat perencanaan pembiayaan dari masing-masing aktivitas yang sudah kita buat. Kemudian yang berikutnya, dari masing-masing aktivitas itu, kita buat gabungannya, sehingga kita bisa mendapatkan berapa dana yang kita butuhkan untuk mengerjakan projek kita. Yang biasa kita sebut sebagai budgeting. Dan tentunya, begitu nanti diimplementasikan, dipastikan juga bahwa dalam aplikasinya harus ada kontrol yang terus-menerus. Memastikan bahwa biaya yang keluar sesuai dengan biaya yang sudah kita rencanakan di awal tadi itu. Kemudian yang kelima, kita ada project quality management. Kalau kita berbicara bahwa projek itu harus memberikan kepuasan kepada stakeholder, walaupun projeknya tepat waktu, kemudian projeknya juga biayanya sesuai, tetapi jika tidak bisa memberikan kualitas yang sesuai, maka projek itu bisa dianggap gagal. Maka di sini, kita menentukan apa-apa saja standar yang harus kita ikuti dalam mengerjakan projek di tempat kita. Kemudian, dari situ, kita dapatkan pula proses maupun prosedur yang harus kita ikuti bersama, sehingga apa yang kita buat tadi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Yang berikutnya, ada project resource management. Dalam project resource management, kita berbicara semua pihak yang terlibat yang kita butuhkan untuk mengerjakan projek kita. Kemudian, pihak terlibat ini bisa jadi berupa resource dalam konsep orang yang mengerjakan, kemudian resource dalam bentuk material yang kita butuhkan, dan juga resource dalam bentuk tools atau perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Semuanya adalah faktor-faktor penting yang menjadi resource utama di projeknya kita. Dan dipastikan bahwa resource-resource itu dapat kita miliki, dapat kita penuhi, dan dapat digunakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian ada yang ketujuh, kita berbicara project communication management. Project communication management ini adalah bagian yang paling penting dalam sebuah projek. Kenapa? Karena semua aktivitas yang berkaitan di projek kita itu bentuknya adalah komunikasi. Kita berbicara, kita membuat laporan, kita melakukan presentasi, semuanya adalah komunikasi. Dan dalam knowledge area ini, kita merencanakan, kita mengumpulkan informasi, membuat informasi itu, dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang terlibat secara tepat dan waktu yang tepat pula. Kemudian yang berikutnya, kita berbicara tentang project risk management. Dalam knowledge area ini, kalau tadi di awal-awal kita berbicara dengan kondisi-kondisi ideal yang kita harapkan, pada project risk management, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal. Ada proses uncertainty di situ. Di mana di dalamnya, kita akan melakukan apa sih perencanaan kita tentang resiko itu. Kemudian kita juga akan memulai untuk melakukan identifikasi, apa-apa saja yang berkaitan dengan resiko di projek kita. Kita melakukan analisa, kita melakukan response planning. Apa yang akan kita lakukan terhadap masing-masing resiko jika resiko itu terjadi. Kemudian juga, kalau seandainya itu beda-beda terjadi, kita juga harus siapkan rencana implementasinya. Siapa yang bertanggung jawab jika resiko itu ada. Dan kita monitor terus sepanjang projek di tempat kita. Kemudian ada proses yang ke sembilan, project procurement management. Dalam knowledge area ini, kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan pembelian, kita melakukan sourcing atas bagian-bagian, atas material, atas aktivitas yang tidak bisa kita kerjakan. Bisa jadi kita melakukan outsourcing, bisa jadi kita melakukan pembelian barang, bisa jadi kita melakukan penyewaan perangkat. Bisa macam-macam, entah itu nantinya berupa produk, entah itu berupa service, maupun result tertentu. Dan semuanya ini kita lakukan proses pembeliannya dari luar projek tim kita saat ini. Dan yang terakhir, kita ada project stakeholder management. Nah, ini adalah bagian di mana kita harus meng-influence semua pihak yang terlibat di projeknya kita. Di sini kita harus meng-identify siapa-siapa saja orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung di projek kita. Kemudian bagaimana dari sisi influence-nya mereka, power-nya juga mereka seperti apa. Dan kalau seandainya dari masing-masing stakeholder ini melakukan aktivitas tertentu, apa dampaknya kepada projek kita? Semuanya kita define dan kita lakukan engagement yang baik dalam stakeholder management. Afekademian itu 10 knowledge area yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang project management team yang ada di dalam project management body of knowledge dari project management institut. Demikian Afekademian 10 knowledge area yang ada di project management body of knowledge. Jangan lupa tonton episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!